Itu ada juga sih yang ditutup-tutupin Ada Iya, kalau udah keliatan bayangin tutupin Berarti Di channel lain sepokok dan di video kali ini ya Sesuai dengan judul dan comment juga Gua itu kedepatan kesempatan berbicara sama Pak Michael Dari Kawasaki Motor Indonesia Untuk ngobrolin tentang seputar motor Kawasaki Dan hot topic-nya nih Yaitu Lezadek 25R Which is itu yang buat kamu ditunggu Dan sebetulnya ya Ini merupakan suatu Semacam keistimewaan lah ya Gua bisa bicara sama Pak Michael Dan nanya-nanya sedikit tentang info ZDX 25R Yang katanya sebentar lagi bakal di launching Gua dapat info tentang Kapan mau launching Terus kisaran harga berapa Yang menarik sih Ada kayak project-project ke depan Terus kayak ada Brand ternama yang bakal kerjasama Untuk ZDX 25R ini Dari launchingnya tersebut Pak Michael bilang Kalo sebentar lagi tuh Bakal launching ini yang menarik Sabar aja Sebentar lagi bakal kita dengar Pengumuman Dari Kawasaki Motor Indonesia Kalo ZDX 25R ini bakal di launching gitu Yang menarik lagi adalah Pak Michael sempat mention Ada project rahsia Ini gua ngapain nih Itu Gua bisa dari Kayak Misalkan kalo kalian perhatikan Clip video ini Ini gua sekenceng ya Disini dia bilang kayak Dia nunjukin Nih ini Apa Apa yang diturungin Apa yang lagi diturungin Tembakan gua ada dua Antara itu adalah Motor ZDX 25R yang siap untuk di launching Atau kedua adalah Ada mungkin gua sempat pikir ide gila ya Ini pikiran gila Kalo itu adalah ZDX 25R Gua pikiran ga mungkin juga sih Tapi kalo itu ZDX 25R ya Karena yang kita fokuskan sekarang adalah ZX 25R bukan ZDX 25R gitu Tapi kalo Sebenaran muncul juga ZDX 25R itu juga bakal gila sih Ya itulah spekulasi gua Tapi Untuk video interview gua bakal taruh disini Videonya panjang Ada sekitar 30 menitan Tapi gua tampilnya cuman terkait info ZDX 25R Adua gitu di layar Kalian bisa saksikan videonya Interview gua dengan Pak Mekan Pak Ini kan Ini kan Ini kan Ini kan Ini kan Ini kan Ini PSBB udah mulai sedikit dilenggar kan iya iya mudah-mudahan semua showroom dan bengkel Kawasaki bisa buka beroperasi tanpa dahalangan harusnya gak lama sih benchmarknya adalah PSBB di Jakarta karena base Kawasaki Indonesia adanya di Jakarta jadi kita akan memantau terus jadi harapannya mudah-mudahan tanggal 8 Juni ini kan PSBB untuk sektoral otomotif showroom atau bengkel itu udah boleh buka, nanti kita lihat perkembangannya, kita pantau dulu dari situ gak lama lagi harusnya sih kita bisa launching mau ini lagi mau kasih lihat lagi bisa sesentuh gak Pak ya itu kalau saya bisa saya mau pegang Pak itu ada juga sih yang ditutup-tutupin ada iya kalau udah kelihatan bayangin tutupin berarti persiapan sedang dilakukan terus asik asik berarti tinggal sebentar lagi nih jadi buat udah nunggu-nunggu ini nih sabar bentar lagi sebentar lagi bakal grojol loh ini si ZTX25 tabungan jangan dikemana-manain dulu ditabung dulu buat nabung pak ya misalkan pak wakunya nabung telah oke pak ini juga ada kayak pertanyaan sih dari temen-temen nah kan kalau gak salah ZTX25 di KMI itu kan ada yang dimodifkan pak ya nah ngomongin ngomongin modifikasi nih pak kira-kira nanti Kawasaki itu bakal kayak mengeluarin parts modif aftermarket yang direkomendasiin Kawasaki sendiri gak jadi orang-orang mau beli kenalpot nih kalau beli ZTX25 otomatis kalau saya pasti beli kenalpot nah itu bisa ada gak Kawasaki rekomend kenalpot yang bisa dibeli di Kawasaki sendiri itu pak atau part-part motif yang lain nih pak ya kemungkinan itu pasti ada kita masih bernegosiasi dengan vendor-vendor jadi bentuk ini belum putus vendor mana yang bakal menjadi yang resmi dipasarkan oleh Kawasaki Motor Indonesia oke tapi pasti ada ya pasti ada pasti ada jadi setidaknya sudah beli sekalian langsung kenalpot kan pasti tinggal tunggu waktunya turing aja iya bener 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 teman-teman di rumah tuh gini pak waktu di rumah waktu PSBB motor dilap ya kan jacket dicuci tepatu dicuci begitu ZX25 sudah diinden datang langsung keber pak jadi untuk bocoran vendor-vendor yang sudah mendevelop muffler ex-house-nya full system itu salah satunya Yoshimura yang udah kalian lihat di sosmednya Kawasaki kedua Akra Provik mereka juga sudah mendevelop bareng dengan Kawasaki di headquarternya di Jepang dan juga satu lagi adalah Nasrbit jadi sampai saat ini ada tiga brand muffler yang sedang bekerjasama dengan Kawasaki baik global ataupun di Indonesia di Indonesia belum diputuskan vendor mana yang akan menjadi supplier kita untuk aftermarketnya Pak ini ngomongin satu pertanyaan nih pak yang mungkin orang-orang ini mau nanyain banget sih pak ini pak ya mungkin bapak bisa nebak nih pertanyaan apa kira-kira pak di angka berapa sih pak atau mungkin setara kayak apa sih pak itu sih ZDX25 tuh pak yang bisa saya jawab saat ini harapannya bisa sesuai dengan ekspektasi customer di Indonesia oke saya yakin bisa dijawab lah wah mustinya udah kayak gitu kualitasnya pasti oke lah bahkan saya bilang bisa-bisa barang melebih eksportasi dari harganya pak betul sih pak ya gitu loh dari kebetulan kita juga anggota IC asosiasi industri sepeda motor Indonesia jadi dari IC sendiri sedang melakukan mediasi ke pemerintahan untuk merelaksasi PKB ataupun BBNKB jadi kita sedang mengajukan tapi untuk diterima atau di approve atau enggak itu sedang didiskusikan terus jadi mudah-mudahan kan dengan mungkin saya dengar juga di Jawa Timur BBNKB di Jawa Timur naik ya dari 10% menjadi 12,5% ya kita juga berharap supaya pemerintah mendengar aspirasi dari asosiasi sepeda motor di Indonesia supaya bisa merelaksasi juga tuh PKB dan BBNKB kalau misalnya BBNKB dan PKB bisa direlaksasi kan artinya harga on the roadnya bisa lebih ringan lagi mudah-mudahan ya mudah-mudahan jadi sedang kita sedang melakukan mediasi dan mudah-mudahan bisa diterima atau di-approve oleh pemerintah amin pak nanti kalau kita juga order harga harga temen lah pak harga temen ya keren pak ya bodinya bodinya karbon ya jadi karbon tuh karbon tuh udah karbon bodinya oke oke wow ini juga lever clutchnya udah di lever break dan lever clutchnya diganti pak ngomong-ngomong itu masih belum belum ada yang punya ya pak ya ini KMI yang punya barengkali pak mau dikirim kesini pak footstepnya juga udah udah diganti semua oke iya dan memang dan memang ini nih kenapa nya ini nih yang memang paling viral viralnya pak di youtube kemarin sampai apa ya harus dengar suara itu bahwa bisa tidur loh pak iya pak aduh iya ini saya start ya oke pak oke pak saya mulai merinding pak ini ini kita dengerin guys ini suara rawungannya ZD25R lagi nih dipatasin oleh pak Mike di kawas segi Indonesia jangan lupa like comment and skrik fan of the day yeah hai selamat menikmati